Intro Pertandingan melawan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan jadi laga terakhir Sintayong bersama Timnas Indonesia Sintayong telah melatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019 Selama menukangi skuad Garuda, beragam prestasi telah dirai Timnas Indonesia berhasil Sintayong bawa ke babak knockout Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Sintayong juga tinggal selangkah lagi, membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala 2026 Dia juga sempat membawa Indonesia meraih runner-up Piala AFF 2020 dan medali perunggu SEA Games 2021 Di Piala Asia U23 2024, Sintayong mencatatkan sejarah dengan membawa Timnas Indonesia U23 menempati posisi keempat Kemudian pelatih asal Korea Selatan ini juga menaikkan ranking FIFA yang awalnya 173 ke 134 per April 2024 Namun pada pertandingan melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa tanggal 11 bulan 6 2024 akan jadi laga terakhir di kontrak lamanya Sintayong resmi dikontrak oleh PSSI pada Desember 2019 dengan durasi selama 4 tahun Kontraknya akhirnya diperpanjang PSSI pada Desember 2023 selama 6 bulan untuk melihat progres Timnas Indonesia Saat itu Sintayong diberikan target untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyebut bahwa target tersebut merupakan salah satu syarat perpanjangan kontrak bagi Sintayong Itu perpanjangan kontrak kan sebuah komitmen yang kita sudah sepakati sama-sama bahwa ada target-target untuk pelatih Sintayong Sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan Nah jadi jangan berpolemik gitu Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati kata Erik Target yang diberikan Erik Thohir pun berhasil dicapai oleh Sintayong Dalam ajam Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 Maka dari itu komitmen Erik Thohir untuk memperpanjang kontrak Sintayong pun akan dipenuhi Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga tahun 2027 Saya dan Coach Sintayong sepakat untuk melanjutkan kerjasama Kata Erik dikutip dari akun Instagram Dengan demikian maka pertandingan melawan Filipina akan menjadi laga terakhir Sintayong kontrak lamanya Karena habis pada Juni 2024 Jika Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pertandingan FIFA Match Day baru akan digelar pada September 2024 Pada FIFA Match Day tersebut Maka Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia dengan kontrak barunya Kualifikasi Piala Dunia Kualifikasi Piala Dunia Kualifikasi Piala Dunia